NSHBA Season 287, Saudari Dalam Masalah Kakak San, bagaimana kamu tahu? Tanya Mu King Yun. Aku bisa merasakan aura orang lain, kata Long Chen. Seni tubuh Hegemon bintang 9 sangat sensitif terhadap aura ini. Meskipun kemampuannya terbatas setelah memasuki dunia abadi, dia masih bisa merasakan ini. Apakah orang lain juga mengincar benih api surgawi? Long Chen mulai memiliki firasat buruk. Dia telah menemukan informasi ini dari salah satu teks sejarah yang dia baca. Buku itu belum pernah dibaca selama ratusan tahun. Menurut alasan, tidak ada yang harus tahu. Semuanya, ikut denganku. Hati-hati, cobalah untuk tidak membuat suara apapun, perintah Long Chen. Mereka dengan hati-hati memasuki gua. Begitu mereka masuk, panas yang pekat menyapu mereka, jadi gambar huo long di lengan Long Chen menyala. Mereka dengan cepat tiba di sebuah gua besar dengan lusinan jalur untuk dipilih. Itu seperti labirin. Long Chen menutup matanya dan merasakan di mana energi api adalah yang terkuat. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke kanan. Bos San, saya merasa tidak enak badan. Kepalaku pecah. Seperti ada yang dibakar, kata salah satu murid dengan kesakitan. Dia bercucuran keringat. Bertahanlah. Ini adalah keinginan yang membara dari api surgawi, dan itu tidak akan menyebabkan kerusakan nyata pada tubuh Anda. Ini adalah temperamen untuk keinginan Anda. Semakin lama Anda bisa bertahan, semakin banyak manfaatnya bagi Anda. Ketika Anda tidak tahan lagi, tubuh Anda secara otomatis akan membuat Anda pingsan. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda, begitu Anda pingsan, Anda tidak akan mendapat manfaat darinya lagi. Anda hanya akan memiliki satu kesempatan ini. Lain kali Anda datang ke sini, tidak akan ada efek seperti ini. Jika Anda ingin menjadi kuat, gertakan gigi Anda dan tahan, kata Longchen. Bos San, saya mengerti. Murid itu mengatupkan giginya, dengan pahit menahan rasa sakit jiwanya dan terus maju. Gua bawah tanah ini gelap gulita, kecuali sesekali cahaya merah gelap dari dinding seolah-olah sedang dipanaskan. Namun, ketika disentuh, itu sedingin es. Kehendak api surgawi semakin kuat semakin jauh mereka pergi, sampai-sampai bahkan Zhongling, Zhongxiu, Likai, dan yang lainnya merasa itu melelahkan. Adapun murid biasa, mereka memegangi kepala mereka, mengatupkan gigi mereka. Beberapa orang mengatupkan giginya begitu keras hingga mereka memuntahkan darah. Namun, mereka tetap bertahan. Longchen tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan pedang. Dia memotong dinding. Dinding batu tipis setebal telapak tangan dipotong terbuka. Setelah itu, itu mengungkapkan ruang besar di belakangnya. Di dalam ruang ini ada lebih dari sepuluh benda bercahaya seperti lentera yang tertanam di dinding. Orb api surgawi. Mu Qingyun berteriak kaget. Bola api surgawi bisa disamakan dengan biji pendamping biji api surgawi. Mereka memiliki energi api mereka sendiri yang kuat dan merupakan harta langka bahkan di dunia abadi. Bahkan sebelum Longchen bisa melihat dari dekat, Huo Long terbang keluar dan menelan bola api surgawi itu ke perutnya. Mu Qingyun dan yang lainnya melompat kaget. Hanya ketika Huo Long kembali ke lengan Longchen, mereka menyadari bahwa naga api ini milik Longchen. Bola api surgawi ini sangat bermanfaat bagi Huo Long, mampu meningkatkan kekuatannya sedikit. Meskipun tidak sebagus benih api surgawi, setidaknya mereka tidak datang untuk apa-apa. Saat itu, Huo Long telah menyempurnakan satu orb api surgawi, dan itu membutuhkan waktu lama. Sekarang ia melahap mereka hampir dalam sekejap, dan kekuatannya meningkat tajam. Di tengah ruangan ini ada stalaktit. Longchen berjalan ke bawahnya dan melihat kristal roh seukuran kepalan tangan. Ini, surga, sumber api surgawi. Seru Mu Qingyun. Ini praktis merupakan eksistensi legendaris, sesuatu yang melahirkan api surgawi. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan satu hari ini? Ini tidak bagus. Sumber api surgawi baru terbentuk baru-baru ini. Itu masih belum mendapatkan pengakuan dari langit dan bumi. Jika kita mengambilnya sekarang, harta spiritual dunia yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk ini akan hancur. Longchen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, jika kamu mengambilnya, nilainya akan mengejutkan. Jika kamu memberikannya ke akademi, kamu akan bisa mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kata Mu Qingyun. Melakukan itu terlalu boros. Legenda mengatakan bahwa harta spiritual seperti itu memiliki takdirnya sendiri. Itu belum matang, jadi itu berarti tuannya belum datang. Jika kita mengambilnya secara paksa, itu akan menimbulkan karma. Meskipun saya sudah dikelilingi oleh nasib buruk dan tidak keberatan menambahkan lebih banyak lagi, menghancurkan harta spiritual seperti itu akan membuat saya sedih. Ayo pergi. Puluhan ribu tahun dari sekarang, buah ini akan matang untuk dipetik. Serahkan pada orang yang memiliki takdir untuk itu. Setelah mengambil bola api surgawi, Long Chen tahu untuk puas dengan apa yang dia miliki. Dia menyentuh sumber api surgawi, menghela nafas, dan kemudian membawa semua orang pergi. Long Chen menyegel pintu masuk, memastikan tidak ada tanda bahwa mereka telah merusak dinding. Meskipun beberapa murid tergoda oleh harta ini, bagi seseorang yang tak kenal takut seperti Long Chen untuk menyerah membuat mereka tidak berani berpikir untuk mengambilnya. Mereka melanjutkan perjalanan, dengan Long Chen membimbing mereka. Mereka bahkan tidak ingat berapa banyak tikungan dan belokan yang mereka lalui sebelum mencapai akhir. Long Chen telah menemukan ruangan lain yang luas dan mendapatkan lebih banyak bola api surgawi. Dia sekarang telah memperoleh lebih dari 50 dari mereka, jadi Huo Long tumbuh semakin kuat. Mari kita berhenti di sini. Kehendak api surgawi tumbuh terlalu kuat. Anda mungkin tidak akan bisa menanggungnya. Istirahat di sini. Selama Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak jatuh pingsan, Anda akan mendapat manfaat besar. Jika seseorang pingsan, gunakan jarum es untuk menusuk titik akupuntur pusat manusia. Itu akan membangunkan mereka. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkembang pesat. Sebagai pemula, Anda dapat membuat kemajuan pesat yang tidak mungkin terjadi di masa depan. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, Long Chen memperingatkan dengan tegas. Iya. Semua orang buru-buru duduk dan bekerja keras untuk menjaga pikiran mereka tetap jernih, menahan panasnya jiwa mereka. Long Chen memandangmu King Yun. Kamu berbeda dari yang lain. Api surgawi ini tidak akan dapat mengancam Anda, jadi Anda harus mengambil inisiatif dalam menyerap aura yang tersisa untuk membakar jiwa Anda. Kemudian kirimkan rasa sakit dan ketidakberdayaan Anda ke pedang Anda. Rasakan dengan cermat bagaimana emosinya berubah sebagai respons. Cobalah untuk membentuk resonansi dengan semangatnya. Saudara San, apakah kamu akan pergi? Tanya Mu King Yun. Iya, orang lain datang lebih dulu. Dugaan saya kemungkinan besar benar, dan benih api surgawi yang baru telah lahir. Saya perlu berjuang untuk itu. Ini sangat penting, jadi saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda, kata Long Chen. Mu King Yun memiliki keinginan untuk mengatakan bahwa dia akan menemaninya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia hanya akan memperlambatnya. Tinggal di sini lebih baik. Lengan Long Chen menonjol saat dia mengambil batu raksasa. Dia kemudian menyegel ruang ini sehingga tampak seperti jalan buntu dari luar. Setelah mengatur ini, dia kembali ke jalan aslinya dan mengikuti jalan yang berbeda. Langkahnya dipercepat. Saat dia bergegas, dia tiba-tiba berhenti. Huo Long memberitahunya bahwa ia merasakan energi api yang kuat. Long Chen bergegas menyusuri lorong lain. Pada akhirnya, dia melihat cahaya api. Disitulah energi api paling padat. Namun, dia kemudian mendengar benturan logam dan suara teriakan marah, jadi Long Chen meringankan langkahnya dan menyelinap. Dia kemudian tercengang dengan apa yang dia lihat. Luo Bing, biarkan aku melihat bagaimana kalian berdua akhirnya mati. Suara arogan dan akrab memasuki telinga Long Chen. Bab 2862 membantai beberapa orang untuk dimainkan. Long Chen mengintip melalui celah di bebatuan, dan ada area luas yang luas di depan. Setengah dari ruang ini adalah lava, dan ada pulau batu kecil di dalam lava dengan jalur batu yang mengarah ke sana. Pada saat ini, ratusan ahli mengelilingi kedua wanita itu. Pemimpin para ahli itu adalah Chu Kuang. Di samping Chu Kuang ada banyak wajah yang belum pernah dilihat Long Chen. Namun, semua aura mereka sangat kuat. Mereka mengenakan jubah murid Institut Dewa, tetapi mereka sedikit berbeda dibandingkan dengan jubah Likai dan yang lainnya. Murid Akademi Dalam Long Chen tiba-tiba teringat bahwa ini adalah jubah Akademi Dalam. Chu Kuang sebenarnya telah mengeluarkan sekelompok murid Akademi Dalam. Luo Bing dan Luo Ning dikepung. Pada saat ini, Luo Ning mengepalkan pedangnya, menatap Chu Kuang dengan niat membunuh yang meluap-luap. Chu Kuang, kamu, aku tidak berharap kamu mengikuti kami, sembur Luo Ning dengan gigi terkatup. Hahaha, naif sekali. Keluarga Chu memiliki mata di seluruh Akademi Cakrawala Tinggi. Apa yang mungkin bisa lolos dari kita? Mataku terletak bahkan di antara orang-orang di sisimu. Tak satupun dari gerakanmu yang bisa lolos dariku. Apa? Apakah hatimu akhirnya dimenangkan? Chu Kuang tertawa arogan seperti sedang melihat mangsa yang terperangkap dalam perangkapnya. Ruxin adalah mata-matamu. Ekspresi Luo Bing tiba-tiba berubah. He he, anggap dirimu pintar. Sekarang kamu mengerti. Meskipun dia terlihat memiliki permusuhan sedalam laut denganku, dia sudah lama datang ke tempat tidurku. Betapa menggelikan bahwa Anda tertipu sepanjang waktu. Kali ini, kamu telah meninggalkan dirimu sendiri tanpa jalan keluar, tertawa Chu Kuang. Pelacur itu. Saya memandangnya sebagai saudara perempuan, dan dia benar-benar menghianati saya. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan memenggal kepalanya. Marah Luo Ning. Ruxin yang dia bicarakan adalah orang kepercayaan mereka yang paling terpercaya. Ketika mereka berdua pergi, hanya dia yang tahu. Tapi itulah yang menyebabkan penderitaan mereka saat ini. Pengkhianatan adalah hal yang paling menyakitkan. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Bahkan bersama-sama, kalian berdua tidak cocok untukku. Sekarang dengan banyak murid Akademi Batin ini di sini juga, tidak ada kemungkinan sedikitpun kamu lolos. Selain itu, Anda tidak mengekspos jejak Anda kepada siapapun untuk merahasiakan gerakan Anda. Ruxin hanya tahu bahwa Anda pergi keluar dan bukan apa yang Anda lakukan. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. He he. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memastikan bahwa kamu ditangkap hidup-hidup, jadi aku bisa bermain denganmu dengan baik setelahnya. Hahaha. Chu Kuang dan murid-murid lain di sampingnya mencibir mereka dengan kotor. Akademi memiliki aturannya sendiri. Tapi karena tempat ini bukan akademi, tidak ada aturan yang harus mereka hormati. Keluarga Luo di prefektur Ying. Long Chen tiba-tiba menepuk dahinya dan menatap Luo Ning dan Luo Bing dengan kaget. Mereka sebenarnya berasal dari keluarga yang sama dengan ibunya. Adapun Chu Kuang, dia pasti berasal dari keluarga Chu di prefektur Seng. Pada saat ini, Long Chen tidak menyangka dunia ini begitu kecil. Di dunia abadi yang luas, dia benar-benar bertemu orang-orang dari keluarga ibunya di sini. Dia menjadi sedikit emosional. Jika ini masalahnya, maka dia akan dengan cepat mendapatkan informasi tentang ibunya. Ning R., Luo Bing perlahan meletakkan tangannya di belakang kepala Luo Ning, suaranya bergetar. Matanya menjadi basah. Kakak, aku tidak takut. Saya tidak akan kehilangan wajah keluarga Luo, kata Luo Ning dengan tegas. Dia tidak takut. Dia tahu bahwa Luo Bing bermaksud membunuhnya agar dia tidak ditangkap hidup-hidup. Pada saat itu, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Dibandingkan dengan kakak perempuannya, kekuatan tempur Luo Ning masih kurang. Oleh karena itu, Luo Bing akan membunuhnya dan kemudian habis-habisan melawan Chu Kuang dan yang lainnya. Setiap orang yang dia seret bersamanya akan menjadi bonus sampai dia tidak punya pilihan selain juga bunuh diri. Sayangnya, Luo Ning terlalu lemah. Jika pertempuran dimulai dengan orang-orang ini, dia mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri ketika saatnya tiba. Jika ada kehidupan lain, mari kita menjadi saudara perempuan lagi, Luo Bing menutup matanya. Dia baru saja akan melakukannya ketika sebuah suara terdengar. Jika mereka berdua tidak cocok untukmu, bagaimana jika kamu menambahkanku juga? Semua orang terkejut. Mereka berbalik untuk melihat Long Chen berjubah hitam berjalan masuk sambil tersenyum. Itu kamu. Chu Kuang dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Long Chen tiba-tiba muncul di sini. Namun, setelah beberapa saat terkejut, Chu Kuang benar-benar tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan lebih dari sepuluh orang muncul dari balik puing-puing, menghalangi jalan mundur Long Chen. Chu Kuang bisa dikatakan sangat berhati-hati. Selain orang-orang yang dia pamerkan, dia bahkan memiliki beberapa cadangan tersembunyi hanya untuk mencegah Luo Bing melarikan diri. Itu adalah garis pertahanan terakhir yang seharusnya tidak pernah diperlukan, tetapi sekarang mereka tidak memberi Long Chen kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Dia sudah lama memperhatikan pengaturan Chu Kuang, jadi dia terus berjalan. Senyum di wajahnya sangat cerah. Ini adalah pertama kalinya dia begitu bahagia di dunia abadi. Rasanya seperti awan telah berpisah. Ini benar-benar kasus surga membuka jalan untukmu, tetapi kamu masih menerobos gerbang neraka yang terkunci. Long Chen, aku mengagumi keberanianmu ini. Apakah Anda mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan? Sayang sekali kamu melebih-lebihkan kekuatanmu, Cibir Chu Kuang. Anda salah. Aku tidak hanya akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Saya akan mengambil semua harta di sini serta membantai beberapa orang untuk bersenang-senang, kata Long Chen. Dia melihat para murid di sekitarnya dan dengan acu-ta'acu berkata, Suasana hati bos san baik hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepatlah dan enyahlah. Petik 2. Hahaha. Tawa terdengar dari mereka masing-masing, dan mereka memandang Long Chen seolah dia bodoh. Apakah kamu idiot? Apakah Anda tidak melihat basis kultivasi kami? Ejek salah satu murid akademi batin itu. Anda mengacu pada fakta bahwa Anda telah menyalakan api surgawi Anda. Long Chen mengarahkan pandangannya ke murid itu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Di mataku, kalian semua semut. Bahkan semut yang lebih kecil dan lebih besar hanya dapat diinjak-injak. Tidak ada perbedaan. Long Chen telah tiba di depan mereka. Oleh karena itu, mereka membuka kandang mereka dan menutupnya di belakangnya. Adapun Long Chen, seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan ke Luobing dan Luoning. Chu Kuang juga tidak repot-repot menghentikannya, membiarkannya masuk. Dengan berjalan masuk, dia memberikan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Long Chen berjalan ke arah mereka berdua dan tersenyum. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu, kenapa repot-repot? Luoning tergerak, tetapi dia tahu bahwa Long Chen tidak dapat melakukan apapun terhadap begitu banyak ahli yang telah menyalakan api surgawi mereka. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya telah digulingkan oleh penampilan abadi dari dua wanita cantik, jadi saya tidak punya pilihan selain keluar. Biarkan saya memberi tahu Anda sebuah rahasia, saya tidak mencoba berjalan begitu lambat barusan. Kaki saya benar-benar sakit, dan saya khawatir saya akan tersandung jika saya pergi lebih cepat, bisik Long Chen dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia beralih kebisikan di tengah jalan, semua orang mendengarnya dengan jelas. Luo Bing kemudian menatapnya dengan bingung. Apakah orang ini bodoh? Mati saja, siapa yang mau mendengarmu bicara? Salah satu murid tiba-tiba mengeluarkan pedang dan menebas punggung Long Chen. Long Chen tertawa. Baiklah, kami akan mengikuti apa yang kamu katakan. Tanpa melihat ke belakang, Long Chen tiba-tiba membungkuh, tubuhnya berputar. Tangannya terayun dengan anggun. Setelah itu, tangannya menamparkan wajah murid itu dengan sempurna. Akibatnya, setengah kepalanya ambruk, dan dia terlempar ke belakang, jatuh ke lava. Bab 2863 bertindak babi untuk memakan harimau. Ah! Murid itu menjerit kesakitan ketika dia jatuh ke lava. Pakaian dan rambutnya langsung terbakar. Melihat dia berjuang mati-matian, seorang murid bereaksi dengan cepat dan melemparkan seutas tali. Pegang! Murid itu kemudian meraihnya tepat di atas kepalanya. Dia ditarik keluar, tetapi ketika dia keluar, semua orang tidak bisa menahan untuk menghirup udara dingin. Segala sesuatu di bawah dada murid itu telah lenyap. Namun, murid itu sepertinya tidak menyadarinya. Berpikir dia diselamatkan, dia memiliki ekspresi gembira. Hanya ketika dia mencoba untuk berdiri, dia menyadari kesulitannya. Tidak! Meskipun dia telah menyalakan api surgawinya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menumbuhkan kembali tubuhnya. Karenanya, dia akan cepat mati. Dia mulai meratap, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan saat dia meninggal. Kau benar-benar kejam. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedih. Omong kosong apa, kau lah yang melakukan ini. Bagaimana kita yang kejam, mengutuk satu murid, yang lain sama marahnya. Long Chen berani bertindak seperti orang baik setelah melakukan ini. Saya melakukan ini. Jika Anda tidak ikut campur, dia akan mati dalam kehangatan, kembali ke pelukan alam. Tapi kamu. Anda tampak seperti menyelamatkannya, tetapi Anda menyakitinya, membiarkannya melihat harapan sebelum sekali lagi melemparkannya ke dalam keputus asaan mutlak. Jika Anda benar-benar ingin membantunya, Anda seharusnya tidak menyelamatkannya. Saya bahkan curiga bahwa Anda memiliki permusuhan yang mendalam dengannya dan menggunakan metode kejam ini sebagai balas dendam. Huh, aku tidak tahan menontonnya. Long Chen memalingkan wajahnya. Omong kosong. Aku, murid yang bereaksi begitu cepat sangat marah. Dia jelas telah menyelamatkan rekannya dari kebaikan hatinya. Kapan dia pernah memiliki niat jahat? Ah, murid itu tiba-tiba berteriak. Orang dengan hanya setengah tubuhnya yang tersisa tiba-tiba meraih kakinya dan menggigit betisnya, merobek sepotong daging. Zhang Zuo, kamu, hanya karena aku bermain dengan gadismu, kamu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Murid itu meraung dengan marah dan menggigit kakinya lagi. Ah, kamu sudah gila. Menahan rasa sakit, Zhang Zuo mencoba mendorong murid yang sekarat itu. Tetapi dengan kematian di depannya, yang terakhir meletus dengan seluruh kekuatannya, menolak untuk melepaskannya. Hanya dalam beberapa saat, kaki Zhang Zuo dibiarkan berantakan. Akhirnya, Zhang Zuo yang marah menebas leher murid itu. Mayat tanpa kepala jatuh, tetapi kepalanya tetap menempel di kakinya, masih menggigit sepotong dagingnya. Wah, kejam sekali. Kamu bahkan menyerang seorang teman yang berada di ambang kematian. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan sedih. Orang itu mengupas kepala dari kakinya, merobek sepotong dagingnya. Mendengar Long Chen mengipasi api ke samping membuatnya meledak. Mati. Dia menyerang dengan ganas. Sebuah tali muncul di tangannya dan terbang keluar seperti ular piton yang mengincar leher Long Chen. Tali ini ditutupi duri. Jika mendarat di Long Chen dan dia menarik, apalagi tubuh daging, bahkan batu akan terkoyak. Itu adalah jenis senjata yang sangat langka. Namun, tepat ketika tali itu hendak mencapai Long Chen, sebuah tangan yang ditutupi sisik naga menangkapnya. Sesuai keinginan kamu, Long Chen menarik. Akibatnya, tubuh orang itu tanpa sadar terangkat ke udara. Ditemani oleh tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia juga jatuh ke dalam lava. Ah, selamatkan aku. Orang itu berteriak, dia baru saja menyalakan api surgawi dan tidak bisa terbang. Memikirkan penderitaan murid sebelumnya, dia hampir pingsan. Long Chen setuju dan melambaikan tangannya lagi, menariknya keluar. Akibatnya, sama seperti orang terakhir, hanya separuh tubuhnya yang kembali. Sisanya menghilang di dalam lava. Long Chen, kamu pembunuh, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Mengetahui bahwa dia tidak lama lagi di dunia ini, orang itu berteriak dengan marah. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Anda adalah orang yang meminta untuk mati. Saya hanya melakukan apa yang Anda inginkan. Kemudian Anda meminta seseorang untuk menyelamatkan Anda. Aku menarikmu kembali. Sekarang apa? Sangat sulit menjadi orang baik. Long Chen menghela nafas dan mengangkat bahu tanpa daya. Kamu, kamu, persetan dengan orang baikmu. Orang itu benar-benar membanting tangannya sendiri ke kepalanya setelah dia selesai mengutuk, membunuh dirinya sendiri. Dua murid Akademi Batin yang telah menyalakan api surgawi mereka mati begitu saja. Semua orang bahkan masih tidak mengerti apa yang terjadi. Di belakangnya, Luo Ning dan Luo Bing sangat senang. Meskipun Long Chen belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dua ahli yang telah menyalakan api surgawi mereka dipermainkan olehnya sejauh ini. Dia benar-benar ahli sejati. Meskipun Luo Bing juga memiliki kekuatan untuk bertarung melintasi alam, Long Chen bahkan tidak bertarung sekarang. Dia sedang bermain dengan mereka. Si Si Chu Kuang terkejut dan marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan muncul di sini. Selanjutnya, dia tampak lebih menakutkan daripada rumor. Dua dari mereka telah menyerang tetapi bahkan tidak bisa membuat Long Chen mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya sebelum kehilangan nyawa mereka. Selain itu, ketidakpedulian Long Chen yang tenang membuat mereka merinding. Meskipun mereka semua adalah ahli yang telah membunuh sebelumnya, cara Long Chen membunuh dengan begitu tenang membuat mereka takut. Bagi mereka, ketenangan seperti itu dipalsukan. Lagi pula, tidak ada yang bisa membunuh sesama manusia tanpa merasakan sesuatu. Namun, tatapan Long Chen tampak benar-benar apatis. Itu menakutkan. Chu Kuang, tidak perlu menyelidikiku. Anda mungkin bisa menyembunyikan kekuatan Anda di depan orang lain, tetapi bukan saya. Anda ingin bermain babi untuk memakan harimau. Ini tidak berarti. Tidak peduli bagaimana Anda bermain atau berpura-pura, di depan saya, Anda akan selalu menjadi babi. Tatapan Long Chen berangsur-angsur menajam ketika dia melihat Chu Kuang. Sekarang tatapannya seperti pedang tajam. Pada saat itu, auranya mulai berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan niat bertarungnya setelah memasuki dunia abadi. Itu karena dari semua orang di sini, hanya dia yang bisa melihat kekuatan sejati Chu Kuang. Bagi Long Chen, Chu Kuang adalah satu-satunya ahli di bidang yang sama yang layak diperjuangkan di sini. Huff, kesombongan kosong. Pergi bunuh dia bersama-sama. Chu Kuang mencibir dan melambaikan tangannya. Membunuh, para murid akademi dalam menyerbu ke depan bersama-sama. Melihat adegan ini, Luo Ning dan Luo Bing mengangkat pedang mereka, tetapi Long Chen melambaikan tangannya ke arah mereka. Kalian berdua tidak perlu bergabung. Lindungi saja dirimu sendiri. Long Chen melangkah maju, muncul di antara para murid itu seperti hantu. Dengan tebasan pedangnya, tiga senjata hancur, dan tiga kepala terbang ke udara. Darah menghujani. Bab 2864 Senjata Roh Garis Darah Seorang pembudidaya pedang. Teriakan kaget terdengar. Agar Long Chen dapat menghancurkan senjata pada level yang sama dengan mudah, dia hanya bisa menjadi pembudidaya pedang legendaris. Para pembudidaya pedang adalah eksistensi yang tak terbayangkan bahkan di dalam dunia abadi, yang dikatakan memiliki kekuatan ofensif terbesar. Ketika ketiganya terbunuh, murid-murid lainnya merasakan hawa dingin. Tidak ada yang mengira Long Chen menjadi pembudidaya pedang yang menakutkan. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki Institut Pedang Dao. Tapi pembudidaya pedang terlalu langka, jadi jumlah anggota tua dan muda dari Institut Pedang Dao hanya beberapa ratus. Selain itu, pembudidaya pedang biasanya menyendiri dan menjaga jarak dari orang banyak. Terkadang para murid Institut Pedang Dao tidak mau melangkah keluar selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Namun, posisi mereka pasti sangat tinggi. Dikatakan bahwa mereka menerima hampir semua sumber daya yang mereka inginkan. Jika Long Chen adalah seorang pembudidaya pedang, dia seharusnya langsung bergabung dengan Institut Pedang Dao. Mengapa dia lari ke Institut Dewa yang praktis miskin dibandingkan? Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Long Chen menyapu di tengah-tengah mereka seperti hantu. Begitu dia membunuh tiga orang, dia menyapu pedangnya, cahaya tajam keluar darinya. Itu adalah cahaya pedang, kekuatan yang hanya bisa dilepaskan oleh para pembudidaya pedang. Seorang murid tidak dapat menghindar tepat waktu, tetapi dia juga tidak berani menghadapi Long Chen secara langsung. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan perisai. Dengan suara ringan, setengah dari perisai itu jatuh ke tanah, dan kemudian setengah dari tubuh murid itu jatuh bersamanya. Pedang Long Chen telah membelahnya menjadi dua bersama dengan perisainya. Jangan takut, pembudidaya pedang memiliki tubuh yang lemah. Satu pukulan berat dan dia akan mati. Teriak murid lain, kelemahan fatal dari pembudidaya pedang sama terkenalnya dengan kekuatan ofensif mereka yang menakutkan. Ledakan. Murid itu bahkan belum selesai berbicara sebelum palu raksasa menghantam punggung Long Chen. Namun, tanpa berbalik, Long Chen menghancurkan tinjunya di belakangnya. Palu itu dikirim terbang, sementara lengan penyerang patah. Dia meretas darah. Apa? Sekarang semua orang tercengang. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya pedang juga memiliki tubuh fisik yang begitu kuat? Apakah dia seorang pembudidaya pedang atau bukan? Dalam sekejap, delapan orang dibunuh oleh Long Chen, dan mayat mereka dilemparkan ke dalam lava. Yang lain mulai berlari. Tiba-tiba, pedang berwarna darah bersiul ke arah Long Chen, dan dia mengangkat pedangnya untuk memblokir. Akibatnya, bunga api beterbangan dan seluruh gua bergidik. Cuku Wang akhirnya bergabung. Tanda pedangnya bersinar terang. Ini adalah senjata yang ampuh. Long Chen, hati-hati. Itu adalah senjata roh. Memperingatkan Luoning. Senjata roh. Mereka sangat berharga dan memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Orang normal tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Nama mereka muncul karena mereka memiliki spiritualitas mereka sendiri. Hanya para ahli yang telah menyalakan api surgawi mereka yang dapat mengaktifkan spiritualitas itu. Tapi entah bagaimana, Cuku Wang juga mampu melakukannya. Long Chen, meskipun kekuatanmu agak melebihi harapanku, ingat kata-kataku. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak cukup di depanku. Cuku Wang menekan dengan pedangnya, auranya tumbuh. Sangat menarik. Tampaknya Anda sangat percaya diri. Saya merasa seperti telah melihat melalui kekuatan Anda, tetapi Anda merasa seperti Anda telah melihat melalui saya juga. Namun, kepercayaan diri saya nyata, sedangkan kepercayaan Anda palsu. Jadi hari ini, kaulah yang akan kalah. Long Chen tetap acuh-ta'acuh bahkan saat dia menerima kekuatan Cuku Wang yang meningkat. Cuku Wang mencibir, Aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang bodoh yang percaya diri sepertimu yang telah aku bunuh. Saya paling suka ekspresi Anda saat Anda menyadari bahwa Anda akan mati. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Jika Anda benar-benar percaya diri, Anda tidak akan menyembunyikan kekuatan Anda. Keluarga cu Anda benar-benar sampah. Kamu hanya bisa bangkit kembali karena mengkhianati Tuanmu. Setelah bangkit, untuk menyembunyikan apa yang telah kamu lakukan, kamu benar-benar melahap seluruh garis keturunan Tuanmu. Apakah Anda berpikir bahwa memakan pohon keluarga yang terhormat akan menutupi tindakan seperti binatang buas Anda? Darah hewan tercela mengalir dalam keluarga cu Anda. Tatapanmu saja sudah cukup bagiku untuk melihat kekejamanmu, kehinaanmu, kelicikanmu, serta kepengecutan dan rendah diri yang kau rasakan jauh di lubuk hatimu. Bagi Anda untuk dapat tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata besar seperti saat ini benar-benar menakjubkan. Anda berhasil melatih kulit wajah Anda menjadi dinding yang begitu tebal, ejek Longchen. Luo Ning dan Luo Bing terkejut. Longchen menyadari sejarah keluarga cu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk ditutup-tutupi. Harus diketahui bahwa orang-orang keluarga Luo semua tahu sejarah keluarga cu untuk memahami permusuhan mendalam yang ada di antara mereka. Namun, sangat sedikit orang luar yang menyadari masalah keluarga cu. Lagi pula, keluarga cu sudah lama menghapus sejarah yang tidak menunjukkan mereka secara baik-baik. Apa yang tidak mereka ketahui hanyalah jumlah teks sejarah yang telah dibaca Longchen. Sejarah keluarga cu bukanlah topik bacaan utamanya. Dia hanya belajar tentang mereka dari sejarah keluarga Luo di prefektur Ying. Beberapa komentar terpisah juga mengajarinya tentang hal-hal tercelai yang telah dilakukan keluarga cu. Di sisi lain, Longchen tidak dapat menemukan hal seperti itu dalam sejarah keluarga Luo. Ini menunjukkan betapa ketatnya ajaran keluarga Luo. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Fakta bahwa mereka meremehkan menyepercantik sejarah mereka sendiri memberi Longchen perasaan yang baik tentang keluarga Luo. Meskipun ibunya berasal dari keluarga Luo, dia tidak akan secara otomatis berada di pihak mereka hanya karena itu. Sama seperti bagaimana dia bermarga Long dan membenci keluarga Long, dia memiliki prinsipnya sendiri. Omong kosong apa, Anda berani menghujat keluarga cu saya. Aku akan mengubahmu menjadi debu. Kata-kata Longchen tampaknya telah menyentuh salah satu saraf cukuang. Pada saat ini, matanya menjadi merah, sementara garis-garis seperti kelabang muncul di sekitar matanya dan menyebar ke seluruh wajahnya. Kidarahnya meletus seperti binatang buas yang terbangun. Juga, pedangnya bergemuruh dengan kuat seolah-olah itu telah dibangunkan juga. Kekuatan yang luar biasa kemudian dicurahkan dari pedangnya. Setelah melihat ini, hati Longchen bergetar, dan dia memutar pedangnya untuk memaksa pedang ke samping. Sinar cahaya kemudian melesat keluar dari pedang ke arah beberapa murid. Cahaya pedang tajam itu merobek murid-murid itu dalam sekejap, membunuh mereka. Kemudian menabrak dinding, meninggalkan luka yang dalam, membuat pecahan batu menghujani. Luo Ning dan Luo Bing sama-sama terkejut dengan apa yang mereka lihat. Luo Bing berteriak, Longchen, hati-hati. Dia memiliki kemampuan surgawi garis keturunan keluar gacu. Senjata rohnya adalah senjata roh garis keturunan. Gabungan, dia bisa melepaskan kekuatan tak terbatas. Petik 2 Tepat pada saat ini, lava di belakang Longchen meledak, dan panas yang membara menyapu semua orang. Akhirnya ditarik, Longchen sangat senang. Benih api surgawi akan segera muncul. Bab 2865 Benih api surgawi muncul. Benih api surgawi. Bahkan Cukuang pun terkejut. Dia hanya datang ke sini karena dia mengikuti Luo Ning dan Luo Bing. Dia tidak tahu tentang sejarah lembah bulan sabit. Luo Ning dan Luo Bing juga lengah. Satu tahun yang lalu, mereka telah mengetahui tentang keberadaan lembah bulan sabit. Pertama kali mereka datang, mereka melihat benih api sepanjang satu kaki mengambang di dalam lava. Senang dengan penemuan benih api surgawi, terutama yang belum mendapatkan perasaan dan berada dalam kondisi terlemahnya, mereka ingin mengambilnya. Namun, begitu pikiran itu muncul, benih api surgawi tampaknya merasakan bahaya, dan tenggelam ke dalam lava. Mereka berdua menunggu tiga hari di sini saat itu, tetapi tidak muncul lagi. Oleh karena itu, mereka pergi sementara. Begitu mereka kembali ke akademi, berdasarkan warna benih, mereka menghabiskan waktu lama untuk meneliti kemungkinan dan menyimpulkan bahwa itu adalah api roh merah. Itu peringkat 573 di peringkat api surgawi. Itu dikenal lembut dan lemah lembut, salah satu api surgawi yang paling mudah didapat. Hal ini membuat keduanya senang. Hanya setengah tahun yang lalu, mereka telah membeli jaring api khusus hanya untuk tujuan mendapatkan benih api surgawi. Dengan menggunakan rune divine api untuk menyembunyikan aura mereka, mereka dapat dengan mudah mendekatinya dan kemudian berhasil menggunakan jaring untuk menangkapnya. Sayangnya, mereka akhirnya mengejutkan benih api surgawi dalam prosesnya. Itu berjuang dan benar-benar lolos dari jaring api mereka. Mereka berdua kecewa dengan ini karena mereka bahkan terkena racun api. Mereka kemudian kembali ke akademi sekali lagi, beristirahat sebagai persiapan untuk mencoba lagi. Namun, Luo Bing akhirnya melawan Cukhuang di akademi dan terluka. Dia telah memulihkan diri sepanjang jalan sampai sekarang. Kali ini, mereka berdua telah menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah besar barang pendukung. Mereka harus berhasil kali ini dan mengambil benih api surgawi. Sayangnya, Cukhuang akhirnya membuntuti mereka, dan mereka jatuh ke perangkapnya. Pada saat ini, ketika mereka merasakan aura benih api surgawi, mereka terkejut menemukan bahwa auranya telah benar-benar berubah. Itu penuh dengan kebrutalan dan niat membunuh. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa begitu Long Chen tiba di sini, Huolong telah merasakan benih api surgawi di bawah lava. Namun, ia bersembunyi di lava dan menolak untuk keluar. Luo Bing dan Luo Ning telah berulang kali mengganggunya, menyebabkannya tumbuh lebih sensitif terhadap aura manusia. Selain itu, Cukhuang telah memimpin begitu banyak orang juga, dan mereka tidak menyembunyikan aura mereka darinya, yang mengakibatkan benih api surgawi menolak untuk keluar. Karena ini, Long Chen telah melemparkan mayat para ahli api surgawi ini ke dalam lava. Mereka telah menyalakan api surgawi mereka. Api ini perlahan-lahan akan padam ketika mereka mati, tetapi dengan melemparkannya ke lava, api ini akhirnya menjadi umpan. Benih api surgawi diam-diam melahap kekuatan salah satu api surgawi para murid dan langsung terpikat. Itu karena itu dicap dengan emosi manusia itu. Benih api surgawi ini pada awalnya adalah roh yang dipadatkan oleh api tau surgawi, harta spiritual surga dan bumi. Tubuhnya murni seperti kertas putih. Jika tidak ada yang menyentuhnya, perlahan akan menyerap lebih banyak esensi dunia. Selama jutaan tahun, ia akan memiliki kehendaknya sendiri dan menjadi eksistensi tertinggi. Namun, setelah melahap manusia selama proses tersebut, kemurniannya hancur. Inilah mengapa waktu terbaik untuk menangkap benih api surgawi adalah saat masih seperti kertas putih murni. Namun, Longchen masih melemparkan murid-murid itu, menggunakan api surgawi mereka sebagai umpan. Oleh karena itu, benih api surgawi dengan cepat menjadi ganas dan serakah. Ada lusinan mayat di tanah yang benih api surgawinya belum padam. Itu ingin melahap mereka semua. Ketika lava meledak, Luo Bing dan Luo Ning buru-buru menghindar. Seekor singa setinggi 3 meter telah muncul di dalam lava, dan tiba-tiba meraung, mengguncang gua ini. Kakinya menghentak di udara, api muncul di bawah kakinya. Itu benar-benar mengalir di udara, menyerang Longchen dan Cukuang. Setelah itu, ia membuka mulutnya, melepaskan gelombang api dengan jangkauan yang begitu luas sehingga bahkan mempengaruhi Luo Bing dan Luo Ning. Keduanya kaget. Mereka tidak menyangka benih api surgawi dapat berubah begitu cepat. Berdasarkan penelitian mereka, seharusnya butuh ratusan tahun sebelum berubah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini bukanlah transformasi yang sebenarnya. Itu bisa dianggap semacam adaptasi paksa. Api surgawi orang-orang itu telah mibenih api surgawi, menyebabkannya menciptakan kondisi pertempuran untuk dirinya sendiri. Luo Ning dan Luo Bing membentuk segel tangan, memanggil penghalang tembus pandang. Tetapi mereka tidak yakin apakah penghalang ini akan mampu memblokir api ini atau tidak. Di belakang mereka ada lebih banyak lava, jadi mereka tidak punya tempat untuk mundur. Namun, begitu mereka memanggil perisai ini, pinggang mereka mengencang. Longchen telah meraih keduanya dan melarikan diri bersama mereka. Keduanya berteriak kaget. Longchen menyeret mereka ke lava di belakang mereka. Namun, mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat Longchen berlari melintasi lava. Dia tidak tenggelam. Longchen dengan cepat berhasil membawa mereka berdua ke pantai. Baru kemudian mereka pulih dari keterkejutan mereka. Luo Bing tersipu pada kontak dekat. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih kepada Longchen atau mendorongnya menjauh darinya. Dia masih bertanya-tanya mana yang harus dilakukan pertama kali ketika Longchen melepaskan mereka. Bersembunyi di pintu keluar. Akan lebih baik jika Anda tidak membiarkan Cukhuang melarikan diri. Saya akan melihat apakah mungkin untuk membunuhnya di sini atau tidak. Petik 2. Longchen sudah menyerbu kembali ke lautan api di depan mereka. Pada saat ini, mayat-mayat di tanah dibakar, dan benih api surgawi mereka telah dimakan oleh singa api. Setelah melahap semua biji api surgawi itu, itu menjadi lebih ganas dan menerkam Cukhuang. Cukhuang sangat marah dengan serangan ini. Dia kemudian meretas pedangnya, meniup singa itu kembali. Namun, Cukhuang juga tidak mudah. Singa api ini adalah benih api surgawi, jadi dia merasa darahnya hampir mendidih, seperti dia akan dibakar. Dia hanya akan bisa menerima beberapa serangan lagi seperti itu. Setelah memaksa singa api kembali, Cukhuang berbalik untuk lari. Namun, pada saat itu, pedang tajam datang menebas ke arahnya, memaksanya ke blok tergesa-gesa. Sebagai hasil dari bloknya yang tergesa-gesa, Longchen mengirimnya terbang langsung ke arah singa api. Singa api sudah menyerang balik, menjadi serangan menjepit dengan Longchen. Ledakan Cukhuang dipukul oleh salah satu cakar singa api. Akibatnya, seluruh tubuhnya diselimuti api. Pakaian dan rambutnya terbakar. Mati Cukhuang meraung marah. Pada saat ini, garis-garis di wajahnya langsung menyebar, menutupi seluruh tubuhnya. Auranya melonjak Ledakan Singa api dikirim terbang dengan tebasan pedangnya. Gambar pedang hampir membelah lautan lava menjadi dua. Dalam keadaan mengamuk, Cukhuang berhasil meledakkan kembali singa api. Setelah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di pedangnya saat dia menyerang Longchen. Longchen mengerutkan kening ketika dia melihat Cukhuang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, dan kilat muncul di bawah kakinya. Menghadapi serangan habis-habisan Cukhuang, daripada menghalangi, dia memilih untuk menghindar. Ledakan Pedang Cukhuang akhirnya menebas ke tanah, membuat batu beterbangan ke segala arah. Sebuah parit besar ditinggalkan di tanah yang keras ini. Pengecut Apakah kamu tidak sombong? Jika kamu punya nyali, terima salah satu seranganku. Raung Cukhuang, sekali lagi menyerbu ke arah Longchen. Bab 2866 Perhitungan Longchen Ledakan Petir menyambar di bawah kaki Longchen sekali lagi saat dia menghindar. Cukhuang tidak dapat mengunci Longchen. Setelah itu, Cukhuang dengan marah melepaskan tujuh pukulan, sementara kilat terus berkedip di bawah kaki Longchen. Meskipun setiap serangan Cukhuang sangat dekat dengan Longchen, mereka masih hilang sedikit saja, tidak dapat melukainya. Cara Longchen menghindar begitu dekat membuat hati Luoning dan Luo Bing berdebar hanya dengan menonton. Mereka tidak menyangka Cukhuang menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sebelum ini, Luo Bing mengira bahwa Cukhuang hanya sedikit lebih kuat darinya, dan ada aspek keberuntungan dalam kekalahannya. Sekarang dia mengerti betapa besar perbedaan di antara mereka. Dia juga memikirkan berapa kali Ruxin membocorkan gerakan Cukhuang di luar akademi kepadanya, mendorongnya untuk pergi membunuhnya. Setelah memikirkan itu, keringat menetes di punggungnya. Cukhuang benar-benar jahat, dia sengaja membuat dirinya tampak lemah untuk memancingnya keluar dari akademi dan membunuhnya. Jika bukan karena beberapa kecelakaan yang terjadi, menyebabkan dia tidak pergi, mungkin dia akan jatuh ke perangkapnya. Cukhuang tidak bodoh seperti namanya. Dia benar-benar merencanakan begitu dalam. Apakah kita pergi membantunya? Melihat bahwa Cukhuang begitu kuat sehingga Longchen bahkan tidak bisa melakukan serangan balik, Luo Ning menjadi cemas. Jika Longchen terkena salah satu serangan itu, mereka akan benar-benar dikalahkan. Cukhuang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya karena kita hanya akan menimbulkan masalah bagi Longchen jika kita pergi. Namun, Cukhuang tidak dapat mempertahankan badai serangan yang begitu ganas. Begitu auranya turun, kita bisa menyerang bersama dan mungkin membunuhnya, kata Luo Bing. Dia lebih jelas tentang fondasi keluarga Cukhuang. Cukhuang tidak bisa mempertahankan kekuatan garis keturunan ini untuk waktu yang lama mengingat dia masih belum berada di alam Divine Flame. Meskipun sepertinya Longchen dirugikan, gerakannya masih stabil. Meskipun sepertinya dia hanya menghindari setiap gerakan, dia melakukannya dengan terampil dan mudah. Sepertinya dia sedang menunggu kesempatannya. Ledakan. Tepat pada saat ini, singa api yang ditiup Cukhuang kembali. Serangan Cukhuang tampaknya telah membuatnya marah. Membidik Cukhuang, itu membuka mulutnya dan melepaskan pedang api. Cukhuang sangat marah. Mengapa singa ini tidak menggigit Longchen, atau bahkan Luo Bing atau Luo Ning? Itu karena benih api surgawi yang kuat dari Cukhuang. Itu belum dinyalakan, tetapi itu bahkan lebih kuat dari benih api surgawi dari semua murid yang baru saja dimakan oleh singa api. Lebih jauh lagi, serangan Cukhuang semakin memprovokasinya. Mempertimbangkan kecerdasannya yang rendah, dengan provokasi ini, itu hanya akan dengan gila menargetkannya. Semua ini dalam perhitungan Longchen. Dia tidak tahu bahwa ini adalah api roh merah, tetapi dia merasa bahwa selama dia melakukan ini, itu akan menyerang Cukhuang. Intuisinya selalu akurat. Ledakan. Longchen dengan cepat mundur, meninggalkan Cukhuang untuk menghadapi serangan singa api sendirian. Akibatnya, ketika dipukul, Cukhuang meretas darah, dan seluruh tubuhnya hangus. Dia berteriak. Aroma daging telah muncul. Apakah saya perlu memberi Anda jinten dan merica? Longchen tersenyum di kejauhan. Longchen, tunggu saja. Cukhuang diselimuti oleh api. Serangan mengerikan itu membuatnya sangat kesakitan. Dia bahkan tidak bisa memadamkan api ini sekarang. Jika dia fokus pada memadamkan mereka, itu akan memberi Longchen kesempatan untuk menyerang. Itu mungkin merenggut nyawanya. Oleh karena itu, meminjam kekuatan serangan singa api, dia bergegas ke kejauhan. Hati-hati. Longchen tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia dengan ramah melambai untuk mengirimnya pergi. Ini adalah caranya memberitahu Luoning dan Luobing untuk tidak menghalanginya. Cukhuang benar-benar licik. Dia melarikan diri saat masih memiliki sebagian besar kekuatan tempurnya, dan dia menolak untuk mengambil risiko jatuh ke dalam bahaya. Luobing dan Luoning tidak dapat menghentikannya dalam keadaan ini. Jika mereka mencoba, mereka mungkin yang akan mati. Dengan Cukhuang yang melarikan diri, api roh merah telah kehilangan targetnya. Tampaknya itu hanya bisa melemparkan kemarahannya pada Huolong yang ada di tubuh Longchen. Mengikat. Longchen tersenyum dan mengulurkan tangan. Saat berikutnya, Huolong terbang keluar dari lengan Longchen dan melilit api roh merah. Masuk. Setelah Longchen membentuk segel tangan, api roh merah dan Huolong menghilang. Dengan bantuan Huolong, roh api merah ditarik ke ruang kekacauan utama. Di ruang kekacauan utama, ia tidak lagi memiliki kemarahan mengamuk yang berharga. Sebaliknya, ia menjadi jinak, bahkan tidak berani bergerak. Longchen tersenyum. Seperti yang diharapkan, manik kekacauan utama selalu menjadi pemenang. Begitu sesuatu tersedot ke dalam, dia akan menjadi tuannya. Api roh merah tidak bergerak. Huolong mengencangkan pegangannya, dan tandanya perlahan mengalir ke tubuh Huolong. Longchen mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka upaya ini akan berjalan begitu mulus. Dia telah memperoleh api surgawi. Dengan kata lain, alkimianya langsung ditingkatkan, dan dia juga memiliki kartu truf baru yang menakutkan. Longchen, kamu baik-baik saja. Luo Bing dan Luo Ning segera berlari. Saya baik-baik saja. Longchen mengangkat bahu dan tersenyum. Tentu saja, dia baik-baik saja. Chu Kuang bahkan tidak berhasil menyerempet pakaiannya. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami pasti akan mengingat bantuan ini, kata Luo Bing. Jika Longchen tidak datang, mereka berdua pasti akan mati. Bahkan ada bahaya ditangkap hidup-hidup dan dipermalukan. Itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kamu terlalu sopan. Saya selalu menemukan Chu Kuang tidak disukai. Karena musuh dari musuhku adalah temanku, kita bisa menjadi teman di masa depan, jenis yang tidak akan mengkhianati yang lain bahkan dalam kematian. Longchen mengulurkan tangannya. Luo Ning dan Luo Bing adalah anggota keluarga ibunya. Dari mata mereka, dia merasa bisa mempercayai mereka. Senyum Longchen sangat menular, seperti anak muda yang cerah. Itu membuat mereka merasakan dorongan untuk memercayainya secara otomatis. Luo Bing memandang Longchen dengan heran, tidak berharap Longchen mempercayai mereka dengan mudah. Ini membentuk aliansi dengan mereka. Ketika dia memikirkan cara intim dia memegang mereka berdua, dia sedikit tersipu. Namun, tatapannya jernih tanpa kotoran. Mereka melihat sifatnya yang terbuka dan jujur. Luo Bing mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan menggenggam tangan Longchen. Tangannya kuat dan hangat. Tepat saat hatinya sedikit bergetar, Longchen melepaskannya. Ini hanya formalitas. Saat berjabat tangan dengan seorang wanita, yang terbaik adalah tidak berpegangan terlalu lama, atau akan ada kecurigaan Anda mengambil keuntungan dari wanita itu. Ada aku juga. Luo Ning juga mengulurkan tangannya, tetapi bertentangan dengan Luo Bing. Dia menjabat tangannya dengan antusias. Kakak yang baik, jika kamu butuh sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Longchen tertawa. Berapa banyak wanita yang berani memanggilnya saudara yang baik. Tampaknya tidak ada lebih dari beberapa bahkan termasuk benua surga bela diri dan dunia abadi. Bisakah kalian berdua menunggu sebentar? Ada sesuatu yang saya inginkan di bawah lava. Aku akan segera kembali. Longchen terjun ke lava begitu saja saat Luo Bing dan Luo Ning berteriak kaget. Bab 2867 Biji Pendamping Api melilit Longchen seperti pakaian pelindung. Huo Long sudah mengendalikan sedikit kekuatan api roh merah. Dengan perlindungan ini, dia tidak takut dengan lava di sini. Dia menyelam ke bawah. Bagian bawah berada di 300 meter. Di sini, dia menyebarkan akal sehatnya, memungkinkan dia untuk melihat sesuatu dalam jarak beberapa meter. Dia dengan cepat menemukan telur batu. Telur batu ini seukuran manusia. Itu seperti telur angsa. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Lava di sekitarnya berputar dan berputar. Ini adalah biji pendamping dari biji api surgawi. Longchen sangat senang. Intuisinya benar. Begitu dia melihat telur ini, pengetahuan tentangnya memasuki pikirannya. Seolah-olah dia awalnya mengetahui hal-hal ini, tetapi begitu banyak waktu telah berlalu sehingga dia tidak dapat mengingatnya. Tetapi ketika sesuatu muncul untuk memicu mereka, dia ingat. Longchen meraih telur itu. Suara ringan datang dari bawah. Seperti ada sesuatu di bawah yang pecah. Dia menariknya ke ruang kekacauan utama dan melihat ke bawah. Ada singgah sana berbentuk bunga di bawah telur. Itulah yang melahirkan biji pendamping ini. Longchen mengambil bijinya, dan manik-manik kecil perlahan mengembun di atas tahta. Ketika biji pendamping diambil, yang baru lahir. Namun, itu lebih kecil dari sebutir pasir sekarang. Untuk itu tumbuh keukuran lama akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Biji pendamping ini dapat dianggap sebagai makanan benih api surgawi. Itu menyerap energi biji untuk tumbuh. Ketika energi biji pendamping habis, itu akan hancur. Kemudian biji baru akan lahir menunggu benih api surgawi berikutnya. Benih api surgawi lahir dari surga. Biji pendamping lahir dari bumi. Pertama biji pendamping muncul, menarik kekuatan tau surgawi untuk memadatkan benih api surgawi. Istilah ini, biji pendamping, adalah sesuatu yang orang menyebutnya sejak awal. Tidak diketahui siapa yang memulai ini, tetapi tampaknya bertentangan dengan urutan yang tepat dari siapa yang pertama. Tidak ada yang tahu mengapa orang terus menyebutnya begitu. Energi biji pendamping adalah dasar dari pertumbuhan benih api surgawi. Setelah Huolong selesai memurnikan benih api surgawi, ia kemudian dapat menyerap energi biji pendamping ini, memperkuatnya lebih jauh. Dapat dikatakan bahwa keuntungan Long Chen kali ini benar-benar besar. Long Chen melihat tahta berikutnya. Itu menyerap kekuatan bumi untuk melahirkan biji pendamping. Jika diambil, kekuatan di dalamnya mungkin akan berada di sekitar level yang sama dengan biji pendamping yang sebenarnya. Namun, setelah diambil, tidak akan pernah ada biji pendamping lain yang lahir di sini. Tidak akan pernah ada benih api surgawi lain di sini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak peduli dengan kutukan dari surga, menghancurkan keajaiban alam seperti itu tidak sepadan. Lava melonjak saat Long Chen terbang keluar. Luo Bing dan Luo Ning sudah agak cemas menunggunya. Maaf membuatmu menunggu, kata Long Chen. Suasana hatinya sangat baik saat ini. Selama kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Luo Bing tersenyum. Ah, aku harus minta maaf. Benih api surgawi ini, bagiku, kata Long Chen. Benih api surgawi ini pertama kali ditemukan oleh Luo Bing dan Luo Ning. Sekarang sudah jatuh di tangannya. Jika itu sesuatu yang lain, dia mungkin akan mengembalikannya kepada mereka. Tapi signifikansi benih api surgawi ini terlalu besar baginya. Tidak dibutuhkan. Kami akan mati di sini jika bukan karena Anda. Bahkan jika Cukuang tidak datang, tidak diketahui apakah kita bisa menangkapnya kali ini atau tidak. Bagaimanapun juga akan ada bahaya. Kami tidak akan menentang Anda, jadi jangan khawatir, kata Luo Bing. Luo Bing sudah cantik, tetapi ketika dia tersenyum, itu seperti bunga yang mekar. Long Chen menjadi sedikit bodoh ketika dia memandangnya. Dia bertanya-tanya apakah ibunya mirip dengannya. Dia hanya tahu bahwa suaranya lembut dan lembut. Perasaannya terhadap ibunya semakin kuat. Melihatnya menatapnya dengan tajam, Luo Bing tersipu dan berbalik. Hei, Long Chen, apakah kamu tidak tahu cara berbicara? Kakak perempuanku dan aku menganggapmu sebagai saudara. Apakah Anda berencana merayu kakak perempuan saya? Tuntut Luo Ning, melambaikan tangannya di depan Long Chen. Ning Er, kamu seorang wanita. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Tegur Luo Bing. Dia juga tidak punya cara untuk menangani adik perempuannya. Cara bicaranya begitu langsung sehingga terlalu berlebihan. Long Chen merasa malu. Menatapnya seperti itu benar-benar salah. Maaf, aku teringat sesuatu yang lain ketika aku melihatmu. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Petik 2 Permintaan maaf ini sekarang membuat Luo Bing sedikit malu. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk meredakan suasana canggung ini. Long Chen, mengapa kami merasakan kedekatan yang aneh denganmu? Atribut apa benih abadimu? Tanya Luo Ning. Yang disebut benih fana ini merujuk pada akar roh setelah melampaui kefanaan. Itu bisa dianggap sebagai transformasi dari spirit root. Ada semua jenis atribut, logam, kayu, air, api, bumi, temukan, kilat, terang, gelap. Beberapa saling memuji. Beberapa saling menekan. Mungkin saja elemen serupa merasa lebih dekat. Itulah sebabnya Luo Ning menanyakan ini. Long Chen tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan benih abadi. Alasan kami merasa dekat mungkin karena kami akan menjadi bagian dari keluarga yang sama di masa depan. Keluarga yang dia maksud adalah keluarga ibunya yang juga menjadi bagian dari mereka. Namun keduanya tidak menyadari hal itu. Siapa yang mengira Long Chen akan mengatakan sesuatu yang begitu eksplisit? Melihat Luo Bing memerah, Long Chen langsung menyadari bahwa dia salah bicara. Tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Saat ini, dia masih belum bisa mengungkapkan identitasnya. Salah satu alasannya adalah karena menurut informasinya, ibunya berselisih dengan ayahnya, menyebabkan dia lari ke pesawat yang lebih rendah di mana dia jatuh cinta pada Long San Tian dan melahirkannya. Apakah statusnya akan diakui oleh keluarga Luo masih belum diketahui? Hal lain adalah jika dia mengungkapkan siapa dia, jika informasi itu menyebar, itu tidak akan menguntungkannya. Lagi pula, dia tidak membunuh Long Aotian. Long Aotian akan melaporkan apa yang dia ketahui kepada keluarga Long di dunia abadi. Jika status Long Chen terungkap sekarang, itu mungkin menarik pemburu yang tak ada habisnya. Menjadi keluarga bukanlah masalah, tetapi Anda sebaiknya bersiap-siap. Wanita keluarga Luo tidak menikah. Jika Anda ingin menikah, itu mungkin, kata Luo Ning dengan sangat murah hati. Ning Er, tegur Luo Bing. Bagaimana dia bisa berbicara tentang topik seperti itu tanpa malu-malu? Jadi ada hal seperti itu. Long Chen tersenyum. Sebelumnya tidak ada, tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu, sesuatu terjadi dalam keluarga yang membuat marah kepala keluarga. Setelah itu, wanita keluarga Luo tidak diizinkan untuk menikah. Luo Ning mengangkat bahu acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Jantungnya berdebar kencang. Luo Ning berkata, Putri kepala keluarga. Ning Er, bagaimana Anda bisa secara acak mendiskusikan masalah kepala keluarga? Apakah Anda lupa aturan keluarga? Teriak Luo Bing. Jantung Long Chen berdebar seperti drum. Dia punya perasaan bahwa orang yang mereka berdua bicarakan adalah ibunya. Bab 2868 diizinkan untuk membunuh. Luo Ning menjulurkan lidahnya pada Luo Bing, tapi dia bersyukur. Ajaran keluarga-keluarga Luo sangat ketat. Dia hampir melakukan kejahatan besar. Long Chen, saya minta maaf, tetapi masalah keluarga Luo benar-benar tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Mohon maafkan kami, kata Luo Bing. Tidak apa-apa, itu sepenuhnya bisa dimengerti. Bagaimanapun, kita sekarang adalah sekutu yang kuat. Kita bisa menghadapi keluarga Chu bersama, kata Long Chen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru dengan ibunya. Luo Bing dan Luo Ning tidak bisa begitu saja mempercayainya sampai mengatakan hal seperti itu padanya. Jika ibunya benar-benar putri kepala keluarga Luo, maka setidaknya dia harus aman. Nasib ayahnya yang lebih mengkhawatirkan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kondisinya saat ini. Karena kita adalah sekutu, aku harus memperingatkanmu. Chu Kuang tidak mudah dihadapi. Bukan hanya dia. Banyak bagian akademi memiliki pengaruh keluarga Chu yang meresap ke dalamnya. Para petinggi institut dewa khususnya memiliki orang-orang dari keluarga Chu, kata Luo Bing. Betulkah? Akademi Cakrawala Tinggi hanya mengizinkan keluarga Chu untuk meregangkan cakar mereka ke dalam manajemen mereka. Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Apakah dekan akademi itu idiot? Perairan akademi Cakrawala Tinggi mengalir sangat dalam. Tidak ada yang benar-benar jelas tentang kekuatan sebenarnya. Ada pun dekan, dia belum mengungkapkan wajahnya dalam ribuan tahun. Dia selalu menjadi eksistensi yang tak terduga. Selanjutnya, interior akademi tampaknya tidak teratur. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan petinggi dengan tidak menghadapinya. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Chu di akademi sangat kuat. Tetapi bahkan kami tidak yakin seberapa jauh cakar mereka meregang, kata Luo Bing. Jika keluarga Chu begitu kuat di sini, bukankah Anda sangat dirugikan melawannya di akademi? Tanya Long Chen. Keluarga Luo adalah musuh bebuyutan dengan keluarga Chu. Dimanapun murid keluarga Chu muncul, orang-orang keluarga Luo juga akan muncul. Ini adalah permusuhan tanpa istirahat. Di dalam akademi, semuanya harus dilakukan sesuai aturan, sehingga keluarga Chu pun tidak berani melanggarnya. Jika mereka tertangkap, hanya akan ada masalah bagi mereka. Bagaimanapun, keluarga Luo juga memiliki kekuatan di dalam akademi, jadi ini bukan pertempuran sepihak. Kami memainkan game ini sesuai aturan. Begitu sebuah kesempatan ditangkap, satu pihak akan melahap ke pingan pihak lain. Baru saja, kami berdua hampir dimakan karena kecerobohan kami, desah Luo Bing. Kali ini benar-benar berbahaya. Mereka terlalu ceroboh. Chu Kuang benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik, bertindak arogan tanpa otak hanya untuk membuat mereka meremehkannya. Dia seperti ular beludak yang menunggu sejenak untuk menyerang dan membunuh mangsanya. Long Chen mengangguk. Permusuhan keluarga Luo dan Chu telah mencapai titik bahwa itu adalah bagian dari darah dan jiwa mereka. Tidak ada istirahat sampai kematian. Jika keluarga Luo mundur dari akademi, itu seperti mengakui kekalahan. Karena inilah keluarga Luo terus menunggu di Akademi Cakrawala Tinggi untuk kesempatan menyerang balik meskipun posisi mereka lebih rendah di sini. Kalian semua ditipu oleh Chu Kuang. Dengan kekuatanmu, ada celah besar dibandingkan dengan dia. Dia selalu menyamar sebagai babi untuk memakan harimau, kata Long Chen. Luo Bing mengangguk. Itu benar. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Kuang akan sangat kuat ketika dia habis-habisan. Kami berdua mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan sepuluh gerakan melawannya. Petik 2. Tidak, kamu salah. Dia tidak mengungkapkan kekuatan penuhnya hari ini, kata Long Chen. Apa? Luo Bing dan Luo Ning sama-sama terkejut. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, bukankah itu semua kekuatan Chu Kuang? Hari ini, Chu Kuang mengungkapkan paling banyak 70% dari kekuatan penuhnya. Bahkan mungkin kurang dari itu. Meskipun saya benar-benar memandang rendah dia, saya harus mengakui bahwa dia kuat. Dia juga licik. Saya bahkan sengaja menggunakan benih api surgawi untuk memprovokasi dia untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih menolak, kata Long Chen. Seberapa hebat pengalaman pertempuran Long Chen. Dia telah melacak seberapa banyak yang telah ditahan oleh Chu Kuang. Orang ini benar-benar tahu bagaimana bertahan. Dia bukan idiot liar seperti biasanya. Jika dia benar-benar menahan sebanyak itu, maka hanya 90% dari kekuatannya yang cukup untuk menekan benih api surgawi. Dia bahkan mungkin bisa menangkapnya. Kenapa dia lari? Tanya Luo Ning. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di dalam, dia berpikir bahwa jika Chu Kuang benar-benar berani menggunakan 90% dari kekuatannya, maka dia mungkin tidak dapat melarikan diri sesudahnya dengan sisa energinya. Dia benar-benar kuat. Bukankah kita harus memberitahu keluarga bahwa kita membutuhkan bala bantuan? Luo Ning memandang Luo Bing. Luo Bing menggelengkan kepalanya. Pendaftaran generasi ini sudah berakhir. Aturan akademi ditetapkan di atas batu, jadi mereka tidak akan menerima lebih banyak murid sampai generasi berikutnya. Jika kami meminta menggunakan saluran lain untuk memasukkan para jenius keluarga, kepala keluarga pasti akan menolaknya. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang akan menodai wajah keluarga. Long Chen tidak bisa membantu meringkuk mulutnya. Keluarga Luo jelas tidak ingin menggunakan saluran belakang. Misalnya, sesuatu seperti apa yang dia lakukan, menjadi pekerja hanya untuk menjadi murid. Mereka akan menganggap itu memalukan. Long Chen, jangan salah paham, Luo Bing langsung menyadari apa yang Long Chen pikirkan. Dia terburu-buru dan menggunakan metode yang tidak lazim untuk memasuki akademi. Tidak apa-apa, saya tidak pernah peduli tentang sesuatu seperti status. Tidak ada jalan pintas ke jalan kultivasi, dan tidak ada jalan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan untukku, aku tidak melakukan hal-hal seperti menamparkan wajahku sendiri agar terlihat lebih besar. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen tidak sepenuhnya menyetujui metode kepala keluarga Luo. Kesombongan bukanlah sesuatu untuk ditunjukkan kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang harus disimpan dalam diri Anda. Mereka yang mengambil sikap arogansi selalu dipandang oleh Long Chen menyembunyikan perasaan rendah diri mereka sendiri. Lalu apa yang kita lakukan? Kita sendiri tidak bisa mengalahkannya. Seru Luo Ning cemas. Kami hanya bisa bertahan sementara. Setelah kami memasuki akademi dalam, kami akan terhubung dengan ahli keluarga lainnya. Lalu kita bisa membuat rencana, kata Luo Bing setelah berpikir sejenak. Ah, itu benar. Long Chen, jangan melawan Cu Kuang secara langsung di masa depan. Jangan beri dia kesempatan untuk membunuhmu. Tiba-tiba Luo Bing memperingatkan. Bunuh aku. Long Chen awalnya bingung, tetapi dia kemudian tersenyum. Tidak apa-apa. Dia tidak bisa membunuhku. Ekspresi Luo Bing berubah serius. Long Chen, aku tahu kamu sangat kuat. Namun, Anda tidak mungkin tahu seberapa besar kekuatan keluarga Cu. Cu Kuang sangat kuat sekarang. Begitu dia memasuki ranah di Fine Flame, dia akan menjadi tak tertandingi di ranahnya dan dapat dengan mudah bertarung melintasi ranah. Anda tidak boleh ceroboh. Seorang jenius seperti Cu Kuang pasti memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang diinvestasikan dalam dirinya. Siapa yang tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Anda akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan langsung. Petik 2. Kekuatan Long Chen adalah sesuatu yang baru saja disaksikan Luo Bing. Tetapi selama pertarungan, Long Chen tidak berani menghadapi Cu Kuang secara langsung dan hanya menghindar. Karena itu, Luo Bing merasa bahwa Long Chen satu tingkat lebih lemah dari Cu Kuang dan mungkin mati di tangannya hanya untuk wajahnya. Apakah kamu bisa membunuh orang selama kompetisi di Fine? Long Chen tidak menjawab, malah mengajukan pertanyaannya sendiri. Jika lawan berteriak bahwa mereka kebobolan, Anda harus segera berhenti. Tetapi jika mereka tidak mengatakan apa-apa, membunuh mereka hanya akan menghasilkan hukuman ringan. Jadi aku khawatir dia. Ah, kalau begitu aku merasa nyaman. Long Chen menganggup dan tersenyum. Luo Bing dan Luo Ning menghela nafas lega, salah mengartikan arti senyuman itu. Mereka masih belum memahami karakter bos Long San. Bab 2869 Empat Pakar Alam Puncak Long Chen mengangkat dengan tangannya, dan batu raksasa itu didorong ke samping. Luo Bing dan Luo Ning kemudian terkejut melihat murid-murid aliansi tak terkekang di dalam gua di belakangnya. Gua ini sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang tampaknya sedang menghembuskan nafas terakhir mereka. Mereka tergeletak berserakan di seluruh ruangan, hampir seperti mereka sudah mati. Saudara San. Di antara mereka semua, hanya Muking Yun yang nyaris tidak bisa tetap terjaga. Namun, dia sudah lama mencapai batasnya. Tatapannya tidak fokus bahkan saat dia melihat Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen, dia mengeluarkan tangisan yang sangat pelan dan perlahan-lahan pingsan. Dengan sekejap, Long Chen muncul di sampingnya, meraihnya. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di bahunya. Menatapnya, dia tersenyum. Saudara San, aku tidak mengecewakanmu. Anda melakukannya dengan baik. Bagi Anda untuk dapat bertahan selama ini benar-benar melampaui harapan saya. Tapi kamu tetap tidak bisa tidur. Pertahankan kesadaran Anda. Ketika esensi, Qi, dan roh Anda semuanya habis, yang tersisa untuk membuat Anda terus maju adalah kemauan Anda. Jatuh pingsan adalah semacam kompromi dengan diri sendiri. Itu menundukkan kepalamu. Anda sudah bertahan selama ini, jadi teruskan. Energi Anda akan pulih dengan cepat, dan alam mental Anda akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Berdirilah bersamaku perlahan. Gunakan keinginan Anda untuk menggerakkan tubuh Anda yang tidak berdaya. Biarkan energi Anda menyala kembali di seluruh tubuh Anda. Long Chen perlahan membantu Mu King Yun berdiri. Dia sudah sangat melebih-lebihkan kekuatannya. Jika Anda memaksanya seperti ini, yayasannya mungkin akan dirugikan. Lu Woning tidak bisa membantu memberikan peringatan. Tidak apa-apa. Saya memiliki perhitungan saya, kata Long Chen. Mu King Yun memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Mengandalkan sepenuhnya pada keinginannya, dia mencoba menggerakkan tubuhnya. Ketika dia berdiri lagi, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia hampir pingsan. Namun, dia mengertakkan gigi, dengan paksa bertahan. Setelah beberapa kali bernafas, rasa pusingnya perlahan memudar, dan dia perlahan mulai bisa merasakan tubuhnya yang lemah lagi. Sebuah dupa senilai waktu kemudian, sedikit kemerahan kembali ke wajahnya yang pucat. Keduanya adalah, begitu dia pulih, dia memperhatikan Luo Bing dan Lu Woning. Dia tiba-tiba berteriak, keduanya adalah kepala aliansi Institut Abadi. Mu King Yun telah bertemu Lu Woning sebelumnya. Namun, dengan permusuhan antara Institut Dewa dan Institut Abadi, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Lu Woning adalah komandan kedua dari aliansi nomor 1 Immortal Institute, sedangkan pemimpin sebenarnya adalah kakak perempuannya. Melihat Luo Bing, Mu King Yun langsung menebak statusnya. Saya Lu Woning. Ini kakak perempuanku Lu Woning. Lu Woning memberikan pengantar singkat sebelum melihat Long Chen. Long Chen, kamu tidak terlalu tulus. Jika Anda ingin menikah dengan keluarga Luo saya, bagaimana Anda bisa merayu wanita lain secara acak? Ning Er, miliki kesopanan. Luo Bing menyeret Lu Woning di belakangnya. Adik perempuannya ini terkadang menyebalkan. Dia selalu berbicara tanpa berpikir. Mu King Yun kemudian melihat dari Luo Bing dan Lu Woning ke Long Chen. Sadar, dia menatap Long Chen dengan kepahitan yang tersembunyi. Kakak San, kamu ingin aku menjadi adik perempuanmu karena mereka. Long Chen memutar matanya. Bagaimana hal seperti itu bisa menimbulkan kecemburuan? Jangan bicara omong kosong. Saya berteman baik dengan mereka, tetapi saya melihat Anda sebagai adik perempuan sejati. Petik 2. Meskipun dia belum lama mengenal Mu King Yun, dia memiliki pemahaman tertentu tentang pembudidaya pedang. Dia tidak ingin ada perasaan romantis terjadi antara dia dan Mu King Yun. Jika hal seperti itu terjadi, hidupnya mungkin akan hancur. Mendengar ini, Mu King Yun tersenyum. Mereka adalah teman, tetapi dia adalah saudara perempuan. Tingkat keakraban dibuat jelas. Kamu, Luo Ning hendak menyela ketika Luo Bing menutup mulutnya. Ning Er, jangan main-main. Pikirkan cara untuk menyelamatkan yang lain. Luo Bing memberi isyarat kepada para murid yang berserakan. Mereka semua tampak berada di ambang kematian. Jangan sentuh mereka untuk saat ini. Biarkan mereka bangun secara alami, kata Long Chen. Saudara San, apa yang terjadi? Semuanya berjalan dengan baik, tetapi kemudian kehendak nyala api tiba-tiba berlipat ganda, hampir membakar kekuatan kita. Kekuatan fisik kita, kekuatan garis keturunan kita, kekuatan spiritual kita, semuanya dibakar. Kami bertahan sebaik mungkin, tapi itu terlalu kuat. Kami tidak bisa bertahan. Saya ingat kata-kata Anda untuk bertahan, jadi saya kira saya berhasil bertahan sampai Anda kembali. Tapi, Mu King Yun masih merasa takut terhadap apa yang baru saja terjadi. Awalnya, mereka semua telah menahan sisa-sisa kehendak api surgawi. Tetapi ketika kekuatannya tiba-tiba melonjak, itu langsung menjadi seperti siksaan neraka. Itu karena benih api surgawi menyebabkan resonansi di seluruh sistem gua. Itu meningkatkan tekanan yang Anda alami. Tetapi saya percaya bahwa alam mental setiap orang akan meningkat setelah penempaan seperti itu. Ini akan lebih baik dari yang saya perkirakan, kata Long Chen. Benih api surgawi telah diambil olehnya, jadi keinginan api surgawi di sini mulai memudar. Satu jam kemudian, Li Kei dan yang lainnya mulai terbangun. Ketika mereka bangun, mereka sangat lemah. Tapi Mu King Yun sudah pulih. Dalam hal ranah mental, dia telah mengambil langkah ekstra dibandingkan dengan mereka. Dia kemudian menatap Long Chen dengan rasa hormat yang meningkat. Semua orang tampak seperti terkena penyakit serius, tetapi dia tidak pingsan dan telah melompat ke tingkat yang baru. Karena itu, di matanya, Long Chen telah mencapai tingkat kemahkuasaan. Bahkan Luo Bing dan Luo Ning terkejut dengan transformasi Mu King Yun. Ini praktis menggulingkan akal sehat. Dia jelas sangat menguras energinya, jadi bagaimana dia pulih begitu cepat. Selanjutnya, Long Chen tampaknya mengharapkan fenomena yang tidak masuk akal seperti itu. Ketika Li Kei dan yang lainnya bangun, Long Chen menyuruh semua orang segera berdiri dan bersiap untuk pergi. Bos San, bisakah kamu membiarkan kami beristirahat sebentar? Saya merasa tidak berdaya. Li Kei hampir menangis. Tubuhnya hampir mati rasa. Bahkan tidak terasa seperti tubuhnya sendiri. Jangan bodoh. Ayo cepat. Jika Anda terlalu lambat, Anda bahkan tidak akan memiliki hidup Anda sesudahnya. Desak Long Chen. Oleh karena itu, semua orang melakukan yang terbaik untuk keluar. Begitu mereka keluar dari sistem gua, Mu King Yun mengeluarkan perahu terbang, dan mereka melesat pergi. Namun, mereka tidak pergi jauh. Mereka berhenti di puncak gunung yang tersembunyi dan mengaktifkan formasi penyembunyian kapal terbang. Dari sini, mereka bisa dengan jelas melihat lembah bulan sabit. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Tanya Luo Ning. Apakah kamu menunggu Cuku Wang kembali? Tebak Luo Bing. Long Chen mengangguk. Dengan karakter Cuku Wang, dia mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus segera mengumpulkan pasukannya dan kembali. Dia tahu bahwa butuh beberapa waktu untuk mengambil benih api surgawi. Selama dia cukup cepat, dia akan memiliki kesempatan untuk menghentikan kita. He he, lihat, dia ada di sini. Long Chen tiba-tiba menunjuk. Melalui formasi, mereka dengan jelas melihat sekelompok orang bergegas menuju jantung lembah bulan sabit. Dia terbang di udara. Ini adalah ahli alam empat puncak. Luo Bing mau tidak mau menghirup udara dingin ketika dia melihat yang lebih tua di depan. Bab 2870 Long Chen kontra orang. Di atas alam transendensi Vana adalah alam api surgawi. Hanya sekali Anda menyalakan api surgawi Anda dapat menggunakan seni magis dan kemampuan surgawi. Namun, tidak semua orang langsung mampu menggunakan seni magis saat memasuki alam api surgawi. Kebanyakan murid biasa hanya bisa mulai menggunakan seni magis mereka di tahap pertengahan ketika mereka telah mengumpulkan cukup energi surgawi. Murid-murid yang dibawa Cukuang bersamanya kali ini mungkin berada di alam Divine Flame, tetapi mereka masih dalam tahap awal, jadi mereka tidak dapat menggunakan kemampuan Divine. Mereka hanya bisa dianggap satu tingkat lebih kuat dari murid di puncak transendensi Vana. Para ahli seperti Luo Bing dan Luo Ning mampu melawan banyak dari jumlah mereka. Itulah mengapa mereka terbunuh dengan mudah. Namun, ini tidak menandakan bahwa murid api surgawi lemah. Begitu energi surgawi mereka cukup kuat untuk menggunakan seni magis, murid-murid di alam transendensi Vana akan mengalami kesulitan besar untuk bertarung melintasi alam. Di atas alam api surgawi adalah alam empat puncak yang bahkan lebih menakutkan. Adapun mengapa itu disebut alam empat puncak, Longchen belum berhasil membaca teks apapun yang berkaitan dengan itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa cara termudah untuk mengenali para ahli 4PIC adalah bahwa mereka dapat terbang di udara. Kelompok yang dibawa Cukuang kali ini memiliki seorang penatua yang terbang di udara. Wajahnya aneh. Sepertinya dia mengenakan topeng manusia dan tidak ingin mengungkapkan wajah aslinya. Cukuang benar-benar kejam. Dia bahkan berhasil memanfaatkan ahli tingkat penatua. Jika kita masih di dalam gua, kita pasti sudah hancur, kata Luoning. Longchen, jika Anda tahu bahwa dia akan kembali, mengapa Anda tidak bergegas? Lebih lambat dan kami akan tertangkap. Petik 2 Longchen sebenarnya ingin mengobrol dengan mereka setelah mengambil benih api surgawi. Dia benar-benar tidak tergesa-gesa, tapi sepertinya dia mengharapkan Cukuang kembali. Meskipun prediksinya akurat, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika Cukuang kembali beberapa saat sebelumnya? Bukankah mereka akan mati dengan kematian yang menyedihkan di dalam? Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena aku berani membawa aliansi tak terkekang keluar, maka mengingat bahwa seluruh hidup mereka telah dipercayakan kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak mengatur perlindungan mereka? Tidak seperti kalian semua, aku membunuh jalan keluar dari bahaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Satu kesalahan mungkin membuat saya kehilangan segalanya. Itu sebabnya saya jarang menempatkan diri saya dalam bahaya yang sebenarnya. Saya mengatur beberapa penghalang di jalan di sini. Jika ada orang atau binatang buas yang kuat melewatinya, itu akan segera mengingatkan saya. Petik 2 Longchen mengungkapkan cakram formasi seukuran telapak tangan. Sistem alarm ini menghabiskan lebih dari 20 ribu kristal abadi. Aku terus melacak kepergian Chu Kuang dan kepulangannya. Ada lebih dari 10 penghalang untuk merasakan orang yang lewat, jadi saya sangat jelas tentang seberapa jauh dia. Saya tidak mengandalkan keberuntungan untuk hidup. Alasan saya bisa hidup sampai sekarang adalah karena saya takut mati untuk berhati-hati. Sebenarnya, keluar kali ini berbahaya karena seberapa besar pergerakan mereka. Perhatian utama Longchen adalah Chu Kuang mempelajarinya dan mengatur untuk menyerang mereka secara rahasia. Lagi pula, ada terlalu banyak anggota dari aliansi tak terkekang. Bagi Chu Kuang memiliki mata di dalamnya adalah hal yang sangat normal. Tapi tiba-tiba, fokus Chu Kuang adalah pada Luo Bing dan Luo Ning, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan mereka. Namun, pengaturan yang dibuat Longchen ini akhirnya berguna. Lembah bulan sabit menghadapi akademi, jadi Chu Kuang tidak mungkin pergi jauh-jauh mengingat dia sedang terburu-buru. Selain itu, dia pasti tidak berharap Longchen telah mengatur penjaga di tempat-tempat tersembunyi. Mendengar ini, Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, Li Kai, dan yang lainnya semua tercengang. Tampaknya Longchen memiliki segalanya di bawah kendali. Melalui formasi, mereka menyaksikan Chu Kuang memimpin ratusan orang untuk menutup pintu keluar. Para ahli ini semuanya berada di alam api surgawi pertengahan, dengan beberapa berada di tahap akhir. Semuanya dalam kondisi siap tempur. Chu Kuang meneriakkan sesuatu, tetapi mereka hanya bisa melihat apa yang dia lakukan melalui formasi. Mereka tidak bisa mendengarnya, tetapi mereka bisa menebak bahwa dia menyuruh anak buahnya untuk tidak membiarkan seekor lalat melewati mereka. Chu Kuang saat ini tidak berbulu, dan wajahnya dipenuhi luka bakar berdarah. Ini adalah luka yang ditinggalkan oleh api surgawi, jadi tidak bisa segera disembuhkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menyembuhkannya, rambutnya tidak akan tumbuh secepat itu. Setelah meneriaki mereka, dia dan sesepu memasuki sistem gua dengan lebih dari sepuluh orang, kemungkinan besar untuk mencari Longchen dan yang lainnya. Ayo pergi. Jika mereka mengetahui bahwa kita telah pergi, mereka mungkin akan mencari di sekitar dan menemukan kita, kata Luo Bing setelah ahli empat puncak itu pergi. Meninggalkan. Tidak, ini belum berakhir. Izinkan saya mengundang Anda untuk menonton pertunjukan yang bagus, kata Longchen. Semua orang terkejut, tetapi melihat bahwa Longchen tampaknya tidak ingin menjelaskan, mereka hanya diam-diam menonton. Waktu berlalu perlahan, Luo Bing dan Luo Ning saling memandang, merasakan hawa dingin menjalari mereka. Longchen tampaknya membuat semacam jebakan. Setelah itu, waktu sebatang dupa berlalu tanpa terjadi apa-apa. Keheningan itu agak menakutkan. Bahkan para murid yang menjaga pintu keluar mulai tidak sabar. Mengapa tidak ada yang terjadi setelah sekian lama? Hei hei. Longchen tiba-tiba tertawa, tawanya terdengar agak menyeramkan. Mu Qingyun dan yang lainnya menatapnya dengan bingung, tetapi sebelum mereka sempat bertanya apa yang terjadi, sebuah ledakan mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Di pusat lembah bulan Sabit, di mana gua itu berada, api merah meledak keluar dari tanah dan ke langit. Itu adalah pilar lava raksasa. Kekuatan ledakan membuat murid-murid itu terbang, tetapi lava kemudian mengalir ke arah mereka seperti air pasang. Takut kehabisan akal, mereka melarikan diri. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah gunung berapi meledak? Seorang murid diratakan oleh batu terbang yang menghantamnya seperti meteorit. Setiap fragment dari dirinya langsung dibakar tanpa jejak. Bagaimana ini bisa? Luo Bing menutup mulutnya, menatap ngeri. Dia memandang Longchen, hanya untuk melihatnya tersenyum seperti rubah licik yang telah mencuri seekor ayam ketika dia melihat para murid ini melarikan diri untuk hidup mereka. Lava yang mengamuk dengan cepat menutupi tanah, dan para murid itu tidak mungkin berlari lebih cepat darinya. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka dimakan oleh api. Murid api surgawi tahap tengah dan akhir tidak langsung mati ketika mereka dilahap oleh lava. Tapi kekuatan api surgawi mereka tidak mungkin memblokir lava lebih dari sesaat. Selanjutnya, mereka tidak dapat terbang. Beberapa murid diselimuti api saat mereka melarikan diri secepat mungkin, tetapi mereka masih terjebak oleh lava. Setelah api surgawi mereka habis, mereka berubah menjadi ketiadaan. Likai dan yang lain yang ngeri saat mereka menonton, dan keringat dingin menetes di punggung mereka. Mu Qingyun hampir berbalik, tidak bisa melihat. Long Chen menatapnya, apakah kamu kasihan pada mereka?